Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah bengkel terbakar dan bahkan terjadi ledakan besar di Bangkalan Mandura, Jawa Tibur. Akibatnya satu orang tewas dan dua kritis. Ledakan diduga berasal dari sebuah mortir yang ditemukan oleh nelayan. Dan ini adalah sebuah rumah yang diketahui digunakan sebagai bengkel di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Jawa Tibur yang secara tiba-tiba terbakar serta mengeluarkan ledakan yang sangat besar sebanyak dua kali. Menurut saksi mata, akibat ledakan tersebut diduga yang berasal dari sebuah mortir yang sudah diamankan oleh tim Gaganapol de Jawa Tibur. Akibat peristiwa tersebut, satu orang dinyatakan meninggal dunia dan dua orang lainnya begalabik kritis. Hingga kini pemirsa pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan atas ledakan tersebut. Dan langsung saja untuk mengetahui informasi terkini dari wilayah Bangkalan Jawa Tibur, kami akan ajak Anda terhubung bersama dengan reporter kami, ada Farah Manhila, langsung dari Bangkalan Jawa Tibur. Silakan Farah. Ya, Maria Asegaf dan juga pemirsa memang saya masih berada di lokasi kejadian pasca ledakan yang menewaskan satu orang dan menghancurkan belasan rumah di wilayah desa Bayunggubu dan Bangkalan. Saya akan ajak Anda berbincang dengan Kapol Res Bangkalan, pemirsa AKBP Febri Ismanjaya untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan lebih terupdate dari penyebab kejadian ledakan yang terjadi di Bangkalan Kamal, Madura. Selamat sore, Nen. Ya, selamat sore, Mbak. Nen, kalau boleh kita sambil menyisir lokasi, Nen, kira-kira boleh dipaparkan apakah benar penyebab dari ledakan ini karena adanya mortir? Ya, jadi terima kasih pemirsa sekalian. Kami beserta tim dari Gegana Poldaja Tim, Inafis maupun Puslafor masih di TKP ini. Masih melakukan alat TKP. Benar tadi pagi ada kejadian yang diduga ya. Sementara karena tim ini masih jalan di lapangan, masih ngecek, berbentuk peluru lah. Artinya secara pasti nanti dari tim Gegana maupun dari Puslafor yang menjelaskan terkait masalah jenis-jenis untuk bahan peledak ini seperti itu. Sejauh ini yang sudah ditemukan oleh tim Puslafor maupun Gegana apa saja ini? Ini ada beberapa selongsong ya. Selongsong-selongsong peluru, kepala maupun badannya ada di TKP maupun ada di tempat-tempat lain juga yang sudah kami amankan. Sudah ada berapa poin yang ditemukan ini, Nen? Sementara tim mengemankan ada kurang lebih tiga, karena berbeda lokasi, TKP-nya berbeda, terus tim juga langsung membawa barang tersebut di Bremob. Informasinya di borternya sepanjang satu meter, apakah betul ini, Nen? Kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk jenis-jenis-jenis ini ya, peluru ya. Kalau kita bilang juga jenis-jenis apa, kita belum dimastikan karena belum ada pemberitahuan dari hasil oleh TKP di lapangan. Dalam video yang beredar, ini juga ada informasi bahwa Mordia meledak di laut Madura ini, apakah betul ini? Iya, jadi satu selongsong mengarah di dekat pelabuhan Kamal sana, seperti itu. Jadi satu badannya di sebelah sana, Mas. Hasil olah TKP-nya berarti masih belum diumumkan, jam berapa ini kira-kira, Nen? Nah ini kita sambil menunggu ini, karena masih banyak barang bukti lain yang harus kita kumpulkan dulu, Pak. Terima kasih banyak, Nen, atas informasinya. Pemirsa memang sampai sejauh ini pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengamanan dan juga melakukan pengecekan berdasarkan penyisiran lokasi TKP yang ada di wilayah Kamal Banggalan. Dan jika dilihat pemirsa sebelah kiri saya, ini tim kegana juga masih terus melakukan penyisiran olah TKP untuk mencari barang bukti-barang bukti apa saja yang nanti akan kemudian diuji dan juga dipaparkan hasilnya. Dan ini adalah gambaran salah satu dari rumah bangunan yang hancur lebur pemirsa akibat tabrakan dari peluru yang meledak dari salah satu rumah pengepul besi. Dan salah satu warga ini juga informasinya sudah diamankan pihak kepolisian, namun memang pihak kepolisian belum menginformasikan lebih detail terkait penemuan mortir, ini dari mana asalnya, dan juga warga ini apakah sudah ditapkan sebagai tersangka, dan lain sebagainya. Demikian informasi dari wilayah Bangkalan, Maria Asagaf, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya Farah, bagaimana sih kemudian yang disampaikan oleh saksi mata di lapangan pada saat kemudian ledakan tersebut terjadi dan juga termasuk penemuan mortir, dugaan hingga saat ini ya? Ya, informasi dari saksi mata, pemirsa memang ini mortir, ledakan ini terjadi pada pukul 8 pagi, dan warga juga sempat mendengar ledakan selama 3 kali dengan selisih kurang lebih 15 menit antar ledakan. Dan awalnya ledakan ini yang berbunyi sangat keras, ini langsung mengeluarkan api dan menghancurkan bengkel, menembus salah satu rumah yang digunakan sebagai bengkel, dan kemudian menghancurkan rumah yang tepat berada di belakang saya, dan kemudian langsung berbelok ke arah Laut Madura. Dan informasi yang saya dapatkan juga berdasarkan informasi dari Pak Kapolres, memang kemudian peluru tersebut meledak di Laut Madura. Akibatnya memang ini belasan rumah terpantau hancur, mulai dari ringan, rusak ringan, hingga rusak berat juga terjadi di sekitar wilayah. Radius ledakan dan juga getarannya ini juga dirasakan oleh warga sampai 700 meter. Saya baru saja mendengar ledakan, tapi saya belum konfirmasikan apakah ini benar-benar ledakan dari lanjutan kejadian ini ataukah bukan, nanti akan saya kabarkan kembali. Dan pemirsa tim kepolisian juga masih terus melakukan penyisiran lokasi TKP yang ada di wilayah Kamal, Madura. Dan sudah dipasang juga garis polisi sepanjang kurang lebih radius 500 meter dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri dari bengkel tepat di mana mortir ini dikabarkan meledak. Begitu, Maria Asegaf. Baik, artinya sekitar lokasi kejadian saat ini sudah disterilisasi oleh pihak kepolisian guna penyelidikan lebih dalam oleh tim Gegana karena kita perlu tahu juga dari mana asal mortir tersebut. Terima kasih Farah Manila merapun langsung dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur.